Seorang wanita curhat kerap ribut dengan mertua, imbasnya rumah tangganya dengan sang suami pun hancur. Usut punya usut, sejak awal menikah sang wanita memang tidak direstui oleh orang tua dari sang laki-laki. Wanita itu diketahui bernama Azaria Sherin Nurshafa, atau kerap disapa Sherin asal Tangerang. Curhatan Sherin viral karena diceritakan saat mengikuti kajian, dan kemudian direkam oleh salah satu peserta yang hadir. Kini curhatan wanita malang itu beredar luas di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun TikTok at Fajar Restujuh. Dalam video yang beredar, wanita itu menceritakan bahwa ujian rumah tangga dialami sejak awal pernikahan. Pasalnya, saat itu dia tidak mendapatkan restu dari orang tua sang suami. Setelah menikah pada bulan Juli tahun 2022, wanita itu berdoa agar diberikan keturunan seorang anak laki-laki. Dia berharap agar anak tersebut bisa menyatukan hubungannya yang rumit dengan mertuanya. Beberapa bulan kemudian, ia menyampaikan rasa syukurnya atas kelahiran seorang anak laki-laki, yang menjadi sumber kekuatan bagi dirinya dan suaminya, terutama ketika orang tua mereka tidak mendukung hubungan tersebut. Saya minta dihadirkan seorang anak di antara kita. Alhamdulillah saya diberi anak laki-laki. Anak ini menjadi sumber kekuatan saya. Ketika orang tuanya tidak merestui hubungan kami, anak inilah yang menjadi sumber kekuatan saya dan suami, ujar wanita itu. Sayangnya, kehadiran bayi itu tidak mampu mengatasi ketegangan dalam hubungannya dengan mertuanya. Sebaliknya, hubungan wanita tersebut dengan mertuanya semakin renggang, seringkali berujung pada pertengkaran dan konflik. Akibatnya, suaminya menalaknya pada bulan Juni tahun 2023, ketika sang anak baru berusia 4 bulan. Tapi Ustadz, tanggal 16 Juni kemarin, 2023, jatuh talak kepada saya. Padahal saya baru selesai masa idah. Usia anak saya saat itu baru 4 bulan 2 hari. Jatuh talak itu kepada saya, ucap wanita itu sambil menangis. Dia juga menjelaskan bahwa selama ini dia telah menerima suaminya apa adanya. Bahkan ketika suaminya mengalami kesulitan keuangan. Sambil menangis, wanita ini mengungkapkan dia selalu berusaha menerima keadaan suaminya dengan lapang dada meski pertengkaran sering terjadi dengan mertuanya. Namun, kesabaran dan ketulusannya malah dijawab dengan talak dari suaminya. Awal mulanya karena saya sering cekcok dengan mertua saya. Padahal selama ini saya sudah berlapang dada. Saya meridoi kondisi finansial suami saya. Saya meridoi untuk dikasih nafkah demi bisa menafkahi keluarga suami saya. Tapi jatuh juga talak itu ustad, ungkap wanita itu. Dia kemudian bertanya apakah pernikahannya yang masih muda harus berakhir seperti ini. Terutama karena anak mereka yang masih kecil sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dia mengungkapkan bahwa anak mereka mengalami tantrum karena semakin jarang bertemu dengan ayahnya. Meskipun dia berusaha menjaga komunikasi dengan mantan suaminya demi memberikan kasih sayang kepada anak mereka. Kisah wanita ini menjadi viral di media sosial dan mendapat simpati dari banyak warga net. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!